Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sawzana saiman Jika ada menemang dalam video ini Mohon untuk disabaskan jika ada kekiruan Mohon mengkoreksi Saat seseorang membaca ayat tersebut dalam sholat atau luar sholat Maka orang yang mendengar dianjurkan membaca oleh hissalam Ada yang dibaca di lapangan Ada juga yang dibaca di dalam hati Pertanyaannya Oleh hissalam dimaksud ditujukan kepada siapa? Apakah ditujukan kepada Nabi Ibrahim Atau ditujukan kepada Nabi Musa Atau bolehkah untuk keduanya? Nah dalam bahasa arah Ada istilah Mufron Musana Dan jama Mufron berarti tunggal Musana berarti dua Jama berarti tiga atau lebih Dalam metode Kita ambil contoh kata hi Misalkan digabung dengan alihi yang artinya kepadanya Dalam musana Contohnya Contohnya Himan Dalam kalimat Alihi Yang artinya Kepandang Dan Dalam Bentuk Jajah Contoh Kata Asal 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 Kakannya Untuk Karena Menginggla Jadi Dibaca Yang Artinya Kefagak Meraka Jika Seseorang Membaca Mufron Ditujukan untuk Kepada Adnabi Mbukim Maka maka tidak apa-apa, dan jika seseorang membaca alaihi salam ditujukan untuk melindungi Musa, maka tidak apa juga, nah bagaimana untuk membaca, agar disampaikan, ditujukan kepada alaihi salam dan alaihi salam, yaitu dengan cara alaihi salam, yang pertama ditujukan untuk melindungi Musa, kemudian alaihi salam, yang tidak ditujukan untuk melindungi Musa, atau bisa langsung sekaligus mengucapkan alaihi Masa, semoga terjalan kepada kedua-duanya, terima kasih, semoga berfungsi, selamat menikmati